musik bismillahirrahmanirrahim 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 kita mulai lagi beberapa isu yang sudah di sesi pertama kita diskusikan tadi kalau saya tangkap pertama adalah perlunya pemerintah kota Bekasi memulai memberikan perhatian secara khusus tentang hidup efisien yang mencakup berbagai macam aspek karena itu kemudian apakah nanti bentuk usulannya perlu adanya kajian tentang laporan efisiensi daerah nanti kita minta pasis untuk bisa mengelaborasi lebih dalam yang kedua menjelang romadon ini saya pikir juga menjadi penting juga kalau kemudian wali kota ada semacam dengan sambutan untuk menyambut romadon mohon maaf ini bener 1441 jadi kalau kalau disambut dengan patung beduk itu biasa tapi kalau gaun penyambutan wali kota terhadap romadon 1441 ini dengan gerakan sertifikasi tamat kalau sertifikasi begini saya kira enggak pengaturan ini sudah ada pengaturan ini sudah ada tinggal ini menggerakkan ini menjadi penting juga nanti bahan bisa sedikit mencari argumentasi yang pasnya agar ini menjadi bahan masukan buat wali kota yang ketiga respon kita Bagaimana KKMS terhadap aksi apa namanya sebagian ormas terhadap pengusaha minimarket kemudian ada gagasan yang sekiranya terbaik bagaimana bentuk pemberdayaan pemerintah kota lokasi terhadap ormas makanya muncullah isu bentuknya kooperasi ormas sejauh ini baru saya tangkap 3 aspek ini tapi kemudian muncul dari mas Trump ini berkaitan dengan isu tentang efisiensi atau penyerahan peraturan-peraturan yang dikesan pemerintah yang ternyata yang berakibat rawan gugatan dari masyarakat terhadap bijaknya apakah nanti kalau ujungnya kita usuhkan kepada pemerintah mengeluarkan patut melalui kota berkaitan dengan efisiensi atau penyerahan kewakiran-peraturan yang berkaitan langsung kelayanan keinginan misalkan secara lebih spesifik atau apa jadi paling tidak tercatat 3 isu ini yang nanti kita bisa lebih dalam pasis bisa memberikan pointer lebih detail baik baik Pak moderator nama lengkapnya sekarang Dr. Haji Abdul Hoi HS Abdul itu baik yang banyak baik dan juga sesebu kita senior kita terhadap Pak Toto Sipendi Pak Cucu Pak Pak Pram yang saya tambahkan ketua umum patri patri itu organisasi luar biasa persatuan anak transmigrasi Indonesia cabangnya ada di Malaysia maupun di Suriname saya oleh pak Pram diinginan jadi melakukan kehormatan patri Sehingga saya punya grup Facebook dengan Suriname Ya bisa sering kontek-kotek Suriname itu Bahasa Jawa? Bahasa Jawa Lopo pak Yang bisa pahami kalau disini hanya Pak itu Pak Imam Bahasa Lopo kalau yang halus-halus nggak bisa pak Kalau gitu juga sini aja kita dibanding ke Suriname Jadi maka kue Pak Lendi Ini kan masjid ponak gitu Jadi teman kita nggak ada pulih sampai yang paling asli Tapi asik menarik Alhamdulillah pada siang ini kita bisa sirat poratin Khususnya menjadi dari kanditas kita BKMS Pusat kandilangan jelas strategis dan Pak Imam dan sebagainya Yang inginnya kita ingin berkontribusi secara pembelian, secara tenaga Maafkan secara doa paling mudah agar pemerintah-kota Pekasi menjadi lebih maju dan lebih baik Yang tentu yang pertama yang ingin kita apresiasi pada kesempatan ini Beberapa prestasi yang udah dirai oleh pemerintah-kota Pekasi Yang terakhir itu nomor 29 dari 500 sekian tentang pelayanan terpaduan bahasa lain Itu kan negara itu kan luar biasa Kalau bisa ya jalan 29 tahun depan itu 20 tahun depannya menjadi 10 dan sebagainya itulah harapan kita Dan saya kira ini harus kita apresiasi Tentu sebagai kandilangan orang tua yang paling tidak membuahkan Ingin memberikan beberapa hal maksudkan yang Ini namanya apa? FGT Saya harapkan di FKA aja Yang biasa itu kan fokus guru discussion Kalau sekarang ini fokus guru ekstern Bukan FGT Pak, udah gak zaman FGT FGA Jadi FGT itu untuk orang-orang tertentu aja Fokus grup action Jadi bukan fokus grup discussion action action aksi Jadi bukan untuk aksi Jadi bukan FGT kan biasanya FGT ya Pak Fokus grup discussion Sekarang jadi fokus grup action Yang ingin kita mengusungkan dari PKNS itu adalah dengan latar belakang bahwa Sebetulnya kehidupan individu, kehidupan keluarga, maupun kehidupan identitas itu Banyak yang tidak diperhatikan bagaimana cara menguang-uang Yang banyak belajar cara mencari uang Banyak cara menguang-uang itu jarang dipelajari Sebab itu esensi dari cara menguang-uang itu ada yang namanya efisiensi Dan itu jelas layarnya Janganlah kamu menjadikan harta, masalah perubahan Tetapi jangan dipelajari secara pikir Itu otaknya ada di efisiensi Efisiensi itu Era 80-90an itu ada perusahaan, rumah sakit Ingin melakukan efisiensi Karena perubahan itu ingin sebalik dipercaya Ambil konsultannya dari asik Yang dilakukan pertama oleh seluruh pegawainya itu adalah bukan apa-apa Tetapi cara menghidupkan dan mematikan lampu Sebenarnya sekali bagaimana anda mematikan lampu, menyalakan lampu dengan benar Sekarang itu anda bisa menyalakan dan mematikan lampu, tapi tidak salah Contohnya tidak ada orang lampu dinyalai Itu salah Mau lupa, lampu tetap dinyalai Itu salah Itu merubah beri lampu itu butuh waktu hampir 6 bulan Jadi kelihatannya efisiensi Diawali dari lampu ini Dia dapat menjadi satu multi-client agak Di saya, pernah saya adakan hitung adalah Mematik bagaimana kertas kosong terbuat Jadi ada kertas, saya ambil, saya ambil Itu melahir di dalam Akhirnya, supaya menjadi happy Dan disitulah menjadi satu efisiensi Sebab itu, disambil ini Buat-buat pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat Terutama diawali dengan lindungan Karena saya kira ini menurut saya menjadi penting Dan saya lepaskan kepada grup PKNS ini Supaya tidak menjadi bahan pemikiran saya sendiri Kita jadi bahan pemikiran PKNS Paling tidak kalau bahan pemikiran PKNS Saya akan lebih luas, lebih banyak, lebih dalam dan sebagainya Saya hanya salah karena semua Berangkat dari efisiensi itulah kita juga membagi Bahwa efisiensi itu sangat penting Sangat penting Karena Bisa jadi pendapatan kita tidak tambah Berangkat efisiensi yang tambah Bisa memikirkan sama Buruh itu banyak menuntut Upah minimum preksional lain Tapi cara yang memikirkan itu Efesensi berubah dia bisa berubah Sebetulnya kan sama juga Contohnya Ada Ada Mereka yang pakai Biasa belanja Kecap Kecap itu kan 40% dibotong Isinya kan 60% Lapan kita beli pabrik Gak usah pakai botolnya Itu kan udah 40% agresif Itu memang banyak Orang yang masih merokok gitu kan Merokok itu 60% gugus Khusus 40% isinya Nah kalau kita bisa kontrak kan berarti 60% Khusus untuk tenaga kerja itu Tanpa URK naik Saya kira juga efisiensi naik Artinya juga ada yang lebih naik Itu lah Apa ini kan Ini kan contoh lah Kembali ke ini Ke efisiensi ini Yang ingin kita usulkan Menurut BKMS adalah Peraturan Daerah BKMS Atau diawati dengan Peraturan Wali Kota BKMS Sasarannya adalah Pertama Internal ASN Supaya Jangan ngajarin orang lain Internal dulu diajarin Sasaran kedua adalah Masyarakat Dari ASN itu Supaya ada Kemampuan Wali Kota itu Ketika datang ke ruangan AC Ke ruangan Ke ruangan Jadi ya Saya kan enggak Dari contoh Kalau ada sitian Sebelum di bina datang Matawan ngecek Ada rambu nyalak Mematikan e-foto Itu dari situ aja Yang di mana ke efisiensi Nah Itu satu dari Ekstralnya Yang paling saya katakan Jadi saya tidak tahu Tentu ini menjadi dari kita Adanya komporosan Di jalan kromadu Ada beberapa ton itu Sesama anak Saun dan Bukan Nah itu Itu karena tidak ada Pemikinan efisiensi Sehingga Yang ada adalah Pemborosan Pemborosan Saya sering copy pastor Satu entitas kapal Di Amerika Yang memang mereka Mereka melakukan Kuasa 40 hari Setelah dia melakukan ritual Kuasa 40 hari Per miliar miliar Kuang itu Bawa ke Indonesia Kuang apa? Kuang pindahin kuasa Sebelum kuasa Dia makan 3 kali Berarti 150 ribu Setelah kuasa makan 2 kali Berarti ada Sisa 50 ribu Kali sekian teribu Kali sekian teribu Kali sekian teribu Jadi sekian itu Itu yang dibanding Tidak sebaliknya di Indonesia Ketika tidak kuasa Pengeluarannya 500 ribu Ketika kuasa Satu juta Gak kan abar Gak kan abar Ini karenanya Esensi kuasa menjadi Batas dendam Itu salah satunya menjadi Contoh Iyena Itu Yang ingin Kita pesanakan Sehingga diharapkan Wujudnya Terinspirasi kita Kalau kita ke Singapur Orang Indonesia Kalau ke Singapur Pani tertekan Pani bersih Sampahnya dimasukkan Nah Sehingga Di sana bisa menikmati Aura bersih Nah Yang ingin kita berharap adalah Bagaimana kontak lokasi juga Bisa menjadi spektrum Aura Esensi Orang Jepang tak boros Begitu masuk lokasi Aura bersih Itu kan Mungkin juga Itu adalah contoh Contohnya di Di Singapur itu Orang kita jorok Sampai Singapur Langsung bersih Karena aura Energi Kebersihan Sudah muncul di sana Dengan berbagai Tahun-tahun Begitu kan Siapa tahu Semuanya tahu Tau pagi Begasi menjadi Prokai EPSS Jadi ketika Orang boros-boros Dibadu Dibakas EPSS Itulah Tentang harapan Dari kita Mungkin akan Ditambahkan Dan sebagainya Karena Dengan EPSS yang ada Itu akan ada Saving Akan ada Peningkatan ekonomi Akan meningkatkan daya beli Dan paling tidak Pak Dayat Atau Pak Koled Bisa memberikan Skripsi kepada mahasiswanya Hubungan EPSS Dengan Sampah Itu kan EPSS itu kan Terima kasih Sampah Sampah Sampah